Untuk mengenai kesulitan makan pada anak, banyak hal yang harus diperhatikan. Satu, untuk menu makanannya itu ibu harus variatif. Yang kedua, dilihat apakah nafsu makan anak berkurang. Mungkin karena ada sari awan atau ada infeksi. Jadi kalau yang hal yang ini, mungkin ibu harus membawa anaknya ke dokter anak untuk dipiksa lebih lanjut. Kemudian untuk mengenai pola makan, Jadi sebaiknya anak itu diatur makannya. Jadi diberikan pola pengaturan makannya 5 kali sehari dengan porsi 3 kali makanan utama yang besar. Kemudian 2 selingan. Nah untuk selingannya ini, ibu tidak boleh memberikan camilan jajanan anak. Apalagi yang manis-manis. Jadi usahakan untuk makanan utamanya dulu diberikan, kemudian sisanya baru bisa camilan. Tapi camilannya harus yang sehat ya bu. Kemudian untuk yang masalah makan yang lain-lain, misalnya seperti picky eater, mungkin anak ibu harus dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Barangkali ada kelainan-kelainan misalnya anemia defisiensi besi. Dan kalau yang selective eater, ini mungkin hanya pola pengasuhannya saja. Jadi sabar. Jadi yang namanya sama anak-anak itu, kita harus coba terus-menerus tidak ada waktunya sampai kapan. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!